Pemirsa puluhan korban investasi bodong menggeruduk rumah pelaku. Para korban juga menyeret terduga pelaku ke Polda, Banten dan membuat laporan. Sejumlah warga emosi terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan penipuan investasi bodong searang Banten. Para korban yang tersulut emosi ini pun membawa terduga ke Polda, Banten dan melaporkan penipuan investasi bodong ke SPKT. Diketahui, sebanyak 30 orang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong oleh salah seorang warga yang tinggal di Taman Mutiara Indah, Kelurahan Terondol, Kota Serang. Para korban mengaku, dijanjikan kutungan 40 persen. Namun setelah berjalan sejak Januari 2024, kutungan tak kunjung diberikan. Total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Teknologi penipuannya berkedok investasi ya. Kemudian dengan membuat menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40 persen. Nah, dari 40 persen itu, itu hanya janji tidak ada yang diberikan 40 persen. Karena ada modal investasi, semuanya tidak ada modal yang balik kan gitu. Kutuboro, untung. Total kerugian mencapai 1 miliar rupiah.